Apakah harta bisa membuat orang bahagia? Belum tentu. Ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia, walaupun uangnya banyak. Apakah populer pasti bahagia? Tidak jaminan. Apakah rupawan, cantik, ganteng pasti bahagia? Tidak jaminan. Bahagia itu di mana? Ini kajian kita yang sebelumnya. Bahagia itu ada pada Bahagia itu hayatan ta'yibah di dunia. Surat Anahal ayat 97. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, Allah benar-benar mengharuniakan kepadanya hayatan ta'yibah, kehidupan yang baik. Bahagia di sini. Tenang, sakinah dalam segala keadaan. Dipuji, dicaci, punya uang, tidak punya uang. Sehat, sakit, dilapangkan, sedang dalam kesempitan, diangkat, diturunkan. Adem di sini. Punya suami, belum punya suami, bahagia. Suaminya baik, suaminya kurang baik, kurang bahagia. Tapi orang yang tahu ilmunya, bahagia. Ada seorang ulama, sakit, empat tahun di opnama. Maaf, di rumahnya. Tidak di opnama. Ditengok oleh ulama lain. Bagaimana keadaan musyik? Apa jawabannya? Saya merasa saya ini adalah orang yang paling bahagia. Mungkin di dunia ini tidak ada yang lebih bahagia dari saya. Dan benar-benar bahagia beliau. Padahal empat tahun berbaring di kamar. Mengapa beliau bahagia? Karena beliau ridho dengan takdir Allah. Nerima takdir ini. Beliau merasakan bahwa sakit ini adalah cara Allah menggugurkan dosanya. Beliau merasa dengan sakit ini Allah memberikan pahala melimpah ruang. Dengan sakit ini Allah mengangkat derajatnya. Jadi beliau tidak melihat sesuatu yang rugi dari sakit ini. Kecuali jadi amal yang luar biasa. Jadi bahagia itu adanya di hati dan di perbuatan yang cocok. Mana yang paling penting? Amalan hati, amalan jawari, lahir. Mana yang penting? Amalan hati. Enggak apa-apa. Masalah dunia tidak boleh bikin sakit hati. Hanya sekedar tutup. Ya. Mana yang penting? Amalan hati, amalan dohir. Dua-duanya penting. Mana yang lebih penting? Amalan hati, amalan lahir. Yang lebih penting yang mana? Amalan hati. Iman itu amalan hati. Ridho ketakdir itu amalan hati. Ikhlas itu amalan hati. Tawakal itu amalan hati. Jadi hatilah yang sangat menentukan dan direalisasikan dengan jasad. Tidak semua amalan hati bisa diamalkan oleh jasad. Ada niat haji, tapi belum bisa haji. Tapi niatnya saja sudah jadi kebaikan. Bahagia itu di hati. Contoh. Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas kalau beramal, kepuasannya cuma satu. Allah ridho, selesai. Tidak ribet. Kenapa ibu baik suka pada suami? Supaya Allah ridho ke saya. Selesai. Suami mau menghargai, mau tidak menghargai, mau berterima kasih atau tidak, itu tidak ada masalah. Orang ikhlas enggak ribet. Yang ribet itu adalah orang yang sibuknya mencari balasan dari makhluk. Dengan kata lain, kurang ikhlas. Sapa TV